Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om Tai KJND video saya kali ini saya akan membahas tentang burung poksai Hongkong jantan dan betina nah tetapi sebelum saya bahas video yang lebih lanjut bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini silahkan kalian berlangganan dengan cara mensubscribe like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak nah langsung saja saya bahas videonya nah untuk poksai Hongkong jantan dan betina ini yang saya tandai dengan jantan itu adalah yang jantan dan yang betina itu adalah yang betina nah saya mulai terlebih dahulu dari kepala hingga ekor dan kaki dan saya mulai terlebih dahulu dari jantan baru akan berseling ke betina nah untuk poksai Hongkong jantan kepalanya itu berbentuk besar panjang dan juga serta lonjong nah untuk yang betina cenderung lebih kecil bulat dan pendek nah untuk dibagian hitam ini burung poksai Hongkong jantan itu warna hitamnya lebih panjang dan melebar nah sedangkan yang betina cenderung lebih pendek dan juga lebih tipis tidak sebesar yang jantan dan tidak selebar yang jantan nah untuk warna bulu untuk warna bulu burung poksai Hongkong jantan di kepala ini berwarna abu-abu nah sedangkan yang betina cenderung berwarna kehitaman nah untuk di bagian sayap nah untuk di bagian sayap ini burung poksai Hongkong jantan sayapnya berwarna abu-abu nah sedangkan yang betina cenderung berwarna kecoklatan nah untuk di bagian paruh untuk di bagian paruh ini burung poksai Hongkong jantan paruhnya lebih besar nah dan serta panjang sedangkan yang betina cenderung lebih pendek dan juga lebih kecil nah untuk di bagian postur tubuh nah untuk postur tubuh ini burung poksai jantan tubuhnya berbentuk panjang ramping dan tidak membulat nah sedangkan yang betina cenderung lebih pendek dan membulat nah untuk di dada burung poksai Hongkong jantan dadanya lebih tegak nah sedangkan yang betina cenderung lebih membulat seperti ini nah untuk di bagian ekor untuk di bagian ekor ini burung poksai jantan ekornya lebih panjang dan lebar nah sedangkan yang betina cenderung lebih pendek dan juga lebih kecil ekornya dibanding yang jantan nah kembali ke sayap untuk poksai Hongkong jantan sayapnya lebih panjang nah sedangkan yang betina cenderung lebih pendek nah itulah perbedaan antara poksai jantan dan betina versi saya semoga bermanfaat saya Amtekajan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gak cordor